Intro Sensasi bunyi di setiap gigitan mungkin menjadi alasan utama sehingga orang-orang senang yang namanya kerupuk. Semakin berisik kayaknya semakin seru ya. Well, tak jarang juga kerupuk menjadi padanan dari makanan-makanan yang ada di Indonesia. Nasi goreng, ketoprak, rasanya kok gak lengkap ya kalau tidak menggunakan kerupuk. Dan lagi-lagi banyak juga makanan yang berkuah menggunakan kerupuk sebagai pelengkapnya. Sehingga kerupuk menjadi cemilan utama. Bahkan kerupuk juga sering dijadikan cemilan utama. Saat berkumpul dengan keluarga atau teman melek saat bergadang. Mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat mengkonsumsi kerupuk. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kerupuk memiliki kandungan gisi atau tidak? Coba kita tanya pada beberapa masyarakat. Makanan ringan tersebut juga memilih kandungan lemaknya itu juga termasuk dari kerupuk. Sebenarnya kerupuk bukanlah makanan yang tidak bergizi, tetapi bisa dimasukkan ke dalam kategori minim gizi. Karena hanya mengandung karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang tinggi, tetapi rendah akan vitamin dan mineral. Sehingga apabila dikategorisasi, ini bisa masuk ke dalam kategori junk food. Apa yang disebut dengan junk food? Young food adalah makanan tinggi kalori, terutama yang berasal dari karbohidrat dan lemak, tetapi minim vitamin dan mineral. Dan ada yang mengatakan benarkah apabila mengonsumsi kerupuk dalam jumlah besar itu bisa menyebabkan obesitas? Itu benar sekali, karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam 100 gram kerupuk itu mengandung 400-500 kalori atau setara dengan buah piring nasi. Jadi berhati-hatilah saat mengonsumsi kerupuk, terutama kerupuk-kerupuk yang didoreng dengan minyak yang tidak layak pakai, contohnya seperti minyak jalanta, jadi berhati-hatilah dengan memilih kerupuk yang Anda konsumsi. Oh my God, ternyata kerupuk masuk sebagai kategori junk food. Saya baru tahu loh. Tapi gimana dong, kalau sudah makan kerupuk kayaknya enggak berhenti. Dan lagian kalau makanan, enggak menggunakan kerupuk sebagai padanannya kok kayaknya enggak asik gitu. Tapi kalau bicara tentang kandungan lemak yang berasal dari minyak penggorengannya, bagaimana dengan kerupuk melarat yang justru tidak menggunakan minyak saat menggoreng. Tapi penggorengannya menggunakan pasir dengan wajan yang cukup panas. Awal terciptanya kerupuk khas Cirebon ini ternyata karena si pengelola tidak memiliki cukup minyak untuk menggoreng. Ia lalu menggunakan pasir untuk memasaknya. Hasilnya, pasir justru menambah aroma dan rasa gurih pada kerupuk. Menilik dari segi pengelolaannya, tanpa menggunakan minyak ternyata bukan berarti kerupuk jenis ini lebih sehat. Karena kita juga harus mempertimbangkan kebersihan dari pasir yang digunakan. Kerupuk di Indonesia memiliki banyak sekali varian. Maka tak jarang kerupuk dijadikan buah tangan di berbagai macam daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa kerupuk asal Indonesia tidak hanya populer di Indonesia saja, tapi sudah menyebar sampai ke Asia. Terbukti sebuah laporan dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa kerupuk asal Indonesia sudah berhasil dijual sebanyak 950 ribu USD atau setara dengan 12,6 miliar rupiah. Wow, hanya kerupuk lho. Dan ini merupakan hasil dari sebuah pameran makanan dan minuman yang berada di Thailand. Namanya Thai Pax 2016 terbuktikan bahwa kerupuk asal Indonesia tidak perlu diregukan lagi. Nah, aku lagi nyobain nih rempeye. Boleh banget. Ada yang tahu nggak sih rempeye ini termasuk keripik atau kerupuk? Kalau ini kan udah pasti ya kerupuk putih. Ada yang tahu nggak dengan jelas apa kira-kira perbedaan antara kerupuk dan kerupuk? Kalau kerupuk biasanya sih besar, kalau keripik biasanya kecil. Kerupuk itu ya biasa aja rasanya, kalau keripik enak, varian rasanya banyak. Kalau kerupuk warnanya putih, kalau keripik warna-warni. Kerupuk pakai U, keripik pakai I. Selain kerupuk, ternyata cemilan yang memberikan sensasi berisik pada satu makannya adalah keripik. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, apa sebenarnya bedanya kerupuk dan keripik? Ternyata hanya pada bahan dasar pembuatannya saja. Kalau kerupuk itu terbuat dari tepung tapioca dan menggunakan bahan penyedap, teknisnya sendiri nih, adonan hanya dibentuk. Kemudian dikukus. Setelah itu akan dipotong kecil-kecil dan akan dijemur menggunakan sinar matahari. Setelah itu bisa digoreng dan adonan itu akan mengembang. Sedangkan keripik tidak menggunakan tepung sama sekali. Biasanya keripik itu terbuat dari buah dan sayuran. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, keripik singkong, keripik pisang. Nah, teknisnya sendiri, buah dan sayuran ini hanya dipotong-kotong, kemudian dikeringkan. Nah, setelah itu bisa digoreng. Dan digoreng sendiri tidak perlu menggunakan tepung. Kerupuk Raksasa pecahkan rekod muri. Kepopuleran makanan khas Indonesia ini coba dilestarikan oleh pengusaha kerupuk terbesar di dunia yang berada di Sidoarjo. PT Sekar Laut TBK berhasil memecahkan dua rekod museum rekod dunia Indonesia untuk peserta makan kerupuk terbanyak, yakni sekitar 9.451 orang. Dan rekod untuk kategori kerupuk terbesar di dunia dengan ukuran 6,41 meter dan lebar 70 cm. Kabupaten Sidoarjo memang terkenal dengan produk kerupuk udangnya hingga ke mancanegara. Kerupuk dari kulit pisang. Inovasi kerupuk tidak hanya dari besarnya saja, bahkan pembuatannya juga bisa membuat kerupuk jadi lebih istimewa. Ratna Prawira berhasil memanfaatkan kulit pisang untuk menciptakan pangan renyah dan gurih. Bersama kelompok tani yang ia kelelah di Yogyakarta, ia mengolah kulit pisang menjadi kerupuk. Setelah melalui tujuh kali uji coba, Kerupuk kulit pisang seruni kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Kerupuk dengan berbagai variasi menjadi favorit bagi banyak orang. Namun lain halnya dengan salah satu aktor acting paling bersinat di Indonesia, Kiko Uwais. Pemberan utama film The Raid ini fobia terhadap kerupuk putih. Jangankan memakannya. Melihat remah-remah kerupuk saja, ia bisa langsung merasa gatal-gatal. Apalagi jika remah-remah itu menyentuh kulitnya. Serasa perih di tangan.